Profil Lee Kyung Kyu, publik figur Korea terciduk nonton Indonesia vs Arab Saudi di GBK. Dilansir dari suara.com, entertainer ternama Korea Selatan Lee Kyu Kyu terciduk menonton laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2024 pada selasa 19 November 2024. Dia terpantau menonton langsung pertandingan ini di Kelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Motret sang komedian yang sedang duduk di tribun sembah dibagikan ulang oleh akun X at Kim Joon Koon Underskos O. Yang mengatakan bahwa Lee Kyung Kyu benar-benar datang menonton timnas untuk menepati sebuah janji. Hashtag timnas day salvo pada Lee Kyung Kyu, Sun Bai Nim. Beneran di tepatin janji yang mau nonton timnas di GBK langsung tulisnya kembali. Atas dasar kehadirannya itu, membuat sosok Lee Kyung Kyu menyita perhatian warga net tanah air. Segala informasi tentangnya pun kerap menuhai rasa penasaran publik. Tak terkecuali profilnya dan berikut informasi selengkapnya. Profil Lee Kyung Kyu, Lee Kyung Kyu lahir di Busan, Korea Selatan pada 1 Agustus 1960. Yang merupakan salah satu selebritas serba bisa asal negeri Kingseng tersebut. Yang dikenal sebagai komedian, aktor, MC, produser film, hingga penulis naskah. Yang diketahui pernah menjadi entertainer Korea Selatan dengan bayaran tertinggi di jaringan KBS pada tahun 2010. Lee Kyung Kyu tercatat bisa memperoleh pendapatan mencapai KRW 535 juta atau setara dengan 6,42 miliar. Selain itu, Lee Kyung Kyu juga dikenal sebagai inovator di luar dunia hiburan. Yang pernah menciptakan resep mie instan Kyu Kom Yeon dalam kontes memasak amatir di sebuah acara bernama Qualification of Man. Mie instan tersebut pun sukses besar di pasar Korea Selatan pada tahun 2011 dan menjadi salah satu produk terlaris. Keberhasilan yang diciptakan oleh Kyu Kyu mampu mengubah cakupan pasar domestik mie instan kala itu. Ada pun debut TV Lee Kyung Kyu terjadi di awal tahun 1980-an. Sejak saat itu, ia banyak memintangi program televisi di antaranya Super Gong Kildong1988, Hidden Camera1991, dan Take Care of My Death 2015. Tak ketinggalan, ia juga terlibat dalam program My Little Television 2016 serta Let's Eat Dinner Together 2016. Soal kehidupan pribadinya, ia menikahi Kang Kyu He dan dikernik anak perempuan bernama Le Yin Rim. Ada pun keadaan Le Kyu Kyu dalam laga tersebut merupakan bentuk pendapatan janji terhadap pelatih Shin Taoyong. Hal ini terungkap dalam video berjudul pelatih Tim Nasional Sempak Bola Indonesia, Shin Taoyong. Dalam konten yang tayang di Youtube pada 17 Juli 2024 itu, Le Kyu Kyu mengatakan ingin menonton pertandingan tim nas jika Indonesia menjadi tuan rumah. Ucapannya tersebut kemudian direspon oleh Shin Taoyong. Saat itu pertandingan kadang menjadi tuan rumah di Indonesia, saya harus pergi ke sana ujar Le Kyu Kyu kepada Shin Taoyong dikutip Rabu 20 November 2024. Ayo datang menonton Timpal Shin Taoyong.